selamat menikmati lihat channel gue, jangan lupa langsung di subred channel gue dan jangan lupa di nyalakan tombol lonceng notifikasinya maksudnya dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di share silahkan di share, oke dan kemudian kali ini gue seperti biasa bakal mere-reaction dan sambil belajar sejarah juga dan ini, kita akan mere-reaction seorang wanita sekarang ya seorang wanita yang gagah perkasa gagah perkasa yang ditakuti dunia yaitu, siapa coba? laksamana malahayati wanita pertama satu-satunya yang menjadi laksamana yang ditakuti dunia yaitu dimana? dari Aceh penasaran? yuk kita reaction aja bareng-bareng kita mulai 1, 2, dan 3 sejarah laksamana malahayati masya Allah perempuan perkasa dari Aceh sekitar pertengahan Juni 1599 dua kapal besar berpendera Belanda merapat ke pelabuhan Aceh kapal pertama dinahkodai oleh Federik de Hortman satunya lagi dinahkodai oleh Cornelis de Hortman tujuannya jelas untuk mendapatkan rempah-rempah semula rakyat Aceh menerima kedatangan de Hortman bersaudara dengan sambutan baik karena nah kan bener kan di Aceh itu selalu didatangi oleh para penjajah ya tetapi rakyat Aceh itu selalu menerima mereka kedatangan de Hortman bersaudara ini yaitu Federik de Hortman dan Cornelis de Hortman dengan gembira dengan baik ya karena ya gue yakin dan gue percaya ketika ada orang di luar Aceh datang ke Aceh itu mereka disambut bak layaknya seorang raja ibatnya di jamu bener-bener apa namanya di jamu gitu baik-baik-baik disana itu ya karena di Aceh itu terkenal dengan yang namanya rempah-rempah yang pernah gue katakan ya kan bukannya di Aceh mungkin di dalam sejarah juga sejarah yang pernah dipelajari di sekolah mungkin ya tapi tidak dikatakan disitu di Aceh Nusantara itu terkenal dengan rempah-rempahnya selama ini hubungan para pendatang dari Eropa itu dengan rakyat dan kesultanan Aceh Darussalam terjalin dengan baik namun nah ini ada biografinya ya Cornelis de Hortman lahir di Gouda Holland Selatan Belanda 2 April tahun 1565 meninggal di Aceh tanggal 11 September 1599 pada umur 34 ini mereka meninggal eh bukan ini Cornelis de Hortman meninggal di Aceh ya penjajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Nusantara dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda Masya Allah ini apa ya rata-rata rata-rata setiap penjajah yang datang ke Aceh itu yang berusaha menjajah berusaha merebut pasti mereka itu pada meninggalnya jadi Aceh wafatnya itu inalilahinya karena perangai The Hortman yang tidak bersahabat membuat rakyat Aceh marah malah hayati memimpin sekitar 2000 orang Masya Allah sebagian besar adalah para merinding lo serius lo ini ke malah ke malah hayati ke malah hayati malah hayati ya memimpin 2000 armada kalau misalkan satu armadanya isinya 200 orang 200 kali 2000 Masya Allah seorang wanita lo ini Allahu Akbar janda yang ditinggal suaminya berperang di Teluk Haru Selat Malaka Masya Allah single factor dan kewas sebagai suhada Masya Allah suami malah hayati tuanku Mahmuddin bin Said Al Latif termasuk satu diantara para suhada yang melawan armada laut Portugis itu Masya Allah kematian suaminya itulah malah hayati memutuskan untuk membentuk armada yang terdiri dari para janda dan gadis Masya Allah karena suaminya ini meninggal atau wafat gugur tewas ya dengan cara syuhada memberantas mengusir para penjajah akhirnya malah hayati ini berapa namanya membuat suatu organisasi perkumpulan para janda dan para gadis untuk menjadi seorang petarung mangannya ya gue gak apa namanya gue gak gak heran kalau yang namanya di Aceh itu dijuluki dengan tanahnya para pejuang karena kenapa apabila ya menurut gue nih menurut gue nih menurut gue nih ya apabila kalau perang dengan Aceh itu bukan hanya ngelawan laki-laki tetapi ngelawan juga perempuan bisa jadi ngelawan anak kecil anak muda dan lain sebagainya semuanya ikut berperang karena kenapa mereka dikuatkan dengan yang namanya hikayat perang sabil nah kan bener ini masuk akal nih ya kan masuk akal nih makanya kenapa Aceh disebutkan anak para pejuang ya seperti itu dari laki-laki perempuan semuanya ikut berperang udah gak mikirin yang namanya dunia gitu kan mereka pikirkan adalah keadilan dan kebenaran ibaratnya gue perang nih menentaskan apa namanya apa menghancurkan yang namanya kebatilan ketika gue gagah ketika gue mati kasarnya seperti itu ya gue suhada gitu insyaallah makanya ini kalau misalnya aduh ya Allah ini pada gak ngerti gitu ya jangan sekali-sekali membangunkan macan tidur di batas seperti itu aja ini karena kenapa kalau kita membangunkan macan tidur semuanya itu turun masya Allah meminta Sultan Sayedil Mukamil Alauddin riayat sah untuk memenuhi permintaannya masya Allah armada perempuan tersebut dikenal dengan nama Inong Balaye bersama pasukannya malah hayati melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599 sekaligus menewaskan Cornelis de Hotman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal satu lawan satu di geladak kapal ini bersama Cornelis de Hotman malah hayati laksaan mana malah hayati bayangkan kita bayangkan dari postur postur tubuhnya aja ya ya orang-orang Eropa kan tinggi gede sedangkan mungkin malah hayati ini laksana malah hayati mungkin bisa jadi segini ya ya kalau menurut ya imajinasi gue gitu tetapi berhasil mengalahkan dan membunuh Cornelis de Hotman wah ini tahun 1599 itu mengalahkannya di geladak kapal bayiwan loh satu lawan satu bak 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 gak kebayang nih Masya Allah ini Wonder Woman ini Subhanallah sementara itu Federic de Hotman sempat menjadi tawaran pasukan Aceh kemudian bisa pulang ke Belanda nama aslinya adalah Kemala Hayati ayah dan kakeknya juga seorang laksamana Masya Allah ayahnya bernama Mahmud Shah sedangkan kakeknya bernama Muhammad Said Shah kakek buyutnya adalah Sultan Salahuddin Shah yang memerintah Kesultanan Aceh sekitar tahun 1530 hingga 1539 Masehi sejak pra-remaja kecenderungan Malah Hayati sudah jadinya memang ini apa namanya laksamana ke Malah Hayati ini memang dari keluarga ini ya keluarga laksamana dari kakeknya juga terus dari ayahnya juga dan kakek buyutnya itu memang seorang Sultan seorang Sultan di tahun 1930 sampai 1539 dan Masya Allah banget ini Masya Allah banget ini benar-benar pejuang menunjukkan arah yang jelas ia gemar berlatih ketangkasan militaristik Masya Allah tahapan berikutnya Malah Hayati menempuh pendidikan di Akademi Ketentaraan Kesultanan Aceh Darussalam Wow yaitu Makhad Baitul Maqdis Beberapa instrukturnya direkut dari Turki Masya Allah Malah Hayati merupakan lusan terbaik pada masa kepemimpinan Sultan Syedil Mukhamil Alauddin Riyad Shah 1589 hingga 1604 Malah Hayati ditunjuk menjadi kepala pengawal dan protokol di dalam dan luar istana Masya Allah berpasangan dengan Cutlimpah yang bertugas sebagai petugas dinas rahasia dan intelijen negara Masya Allah Malah Hayati menggantikan posisi suaminya Bahkan Sultan Syedil Mukhamil Alauddin Riyad Shah memberinya kepercayaan menduduki pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Laut Kerajaan dengan pangkat Laksamana Bayangkan seorang Sultan itu memberikan kepercayaan kepada seorang wanita yang gagal perkasa ini untuk memimpin paling tinggi menjadi Laksamana dan sekarang kenapa ditakutin oleh dunia ya apa namanya gue aja secara pribadi aja membayangkannya ketika dia bertarung melawan Federick Federick melawan Federick Hotman ini digelada kapal satu lawan satu aja udah Masya Allah banget ini udah luar biasa banget gitu kan coba jaman sekarang kalau wanita ada yang seperti itu gak belum tentu gitu kan belum tentu ini gue berbicara kalau di luar Aceh gitu ya wak 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 aduh ya Allah gitu kan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Malah Hayati disebut-sebut sebagai Laksamana Laut Perempuan pertama di Nusantara bahkan mungkin di dunia beberapa tahun setelah pertempuran itu Laksamana Malah Hayati wapat di tahun 1604 jenazahnya dimakamkan di kaki bukit Krueng Raya Lamreh Aceh Besar sebelum dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2017 nah kan ini kejadiannya itu sekitar tahun 1595 1599 ya dan baru diangkat menjadi pahlawan nasional itu tanggal 6 November 2017 berapa puluh tahun itu baru akan sadar kalau ke Malah Hayati itu menjadi seorang pahlawan nasional Masya Allah Masya Allah selama ini kemana aja Allah yaudah nama Malah Hayati sudah diabadikan sebagai nama pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya Aceh Besar sejak 4 April 1977 nah ya kan nih 2017 4 April 4 April tahun 1977 ya nama Malah Hayati ini menjadi salah satu pelabuhan ya menjadi salah satu pelabuhan di tahun 1977 dan sedangkan Malah Hayati ini dijadikan namanya atau diangkat menjadi pahlawan nasional itu 6 November 2017 jadi butuh berapa tahun pemerintah itu menggelarkan ke Malah Hayati menjadi pahlawan nasional kenapa enggak dari dulu gitu enggak tahu deh pusing salah satu kapal perang fregat milik TNI Angkatan Laut dinamakan Masya Allah Malah Hayati Masya Allah berinding tuh ya KRI kapal KRI kapal Republik Indonesia Malah Hayati ini Masya Allah i keren keren Masya Allah di Bandar Lampung ada Universitas Malah Hayati Masya Allah yang terletak di Kecamatan Kemiling Masya Allah Masya Allah jadi namanya Malah Hayati ini benar-benar harum 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 karena kenapa terkenal dengan kegigihannya kegagahannya gitu kan pemberaninya Masya Allah Mungkin zaman dulu belum kenal yang namanya emansipasi emansipasi ya emansipasi perempuan gitu gak ada gak ada kalau menurut gue itu gak ada karena kenapa mau laki-laki mau perempuan semuanya perang turun turun itu ke medan perang kalau menurut gue gitu kan gak ada emansipasi itu gak ada makanya yang tadi di tengah gue di tengah-tengah gue bilang ketika berperang dengan Aceh itu yang dihadapi bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga gitu kan nah makanya kalau orang-orang Aceh perempuan-perempuan Aceh mungkin kelihatannya semuanya berhijab apa segala macem gitu kan tapi kalau misalkan mereka perang siapa tau mereka jadi sangar ya kan perangnya perang dalam hal apa nih perang perang di jalan Allah ibaratnya seperti itu mereka emang jiwanya sudah jiwa pejuang gitu udah gak ada pikir dua kali yang namanya perang di jalan Allah yaudah gitu kan dan yang paling apa namanya yang paling luar biasa banget di Aceh itu yang namanya ulama itu benar-benar dimuliakan loh dimuliakan Masya Allah deh ini benar-benar gak akan pernah ada abisnya ketika gue harus mereaction sejarah-sejarah tentang Aceh gitu gak akan ada pernah abisnya karena sudah banyak banget memang sejarah-sejarah Aceh yang gue reaction tapi gue belum cukup puas gitu dan setiap kali reaction juga tentang sejarah Aceh gue catat ini bagian-bagian itu gue catat bagian-bagian terpenting gue catat karena kenapa ketika gue selesai dan gue rangkum gitu gue pelajari lagi bukan hanya sebatas gue reaction gue nonton videonya nih sama kalian semua gitu kan bukan hanya sebatas yaudahlah gitu doang jadi ya insya Allah Alhamdulillah setiap kali gue habis reaction itu ada 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 beberapa pelajaran yang yang tadinya gue gak tau jadi tau gitu jadinya gue inget Sultan-sultan di Aceh itu banyak ulama-ulama di Aceh itu banyak Wali Songo bukan hanya di Tanah Jawa tapi di Aceh juga ada seperti itu jadi makanya disini gue tegaskan buat teman-teman semua yang belum mengenal sekali lagi ya yang belum mengenal sejarah tentang Aceh yuk kita belajar sama-sama dan gue juga mengajak mengajak semuanya para konten kreator reaction hayu ya hayu sekarang kita beralih ya kita bantu yang namanya sejarah ini kita kita angkat namanya sejarah Aceh ini kita angkat biar masyarakat Indonesia itu mengetahui sejarah Aceh yang sebenarnya itu seperti ini ini gue ajak nih gue ajak nih konten kreator di seluruh Nusantara gue ajak untuk mereaction sejarah-sejarah Aceh karena kenapa dengan seperti ini ya dengan reaction kita seperti ini mempelajari sejarah tentang Aceh kita kan membantu membantu sejarah-sejarah Aceh yang ditutup-tutupi bahkan gak ada gitu oke paham ya sekali lagi terima kasih buat kamu semua yang udah mengikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir dan buat kalian semua dan buat kamu juga yang baru bergabung jangan lupa langsung di sublet channel gue ada ya biar channel ini terus sampai berkembang dan gue tambah semangat untuk mengupload video-video yang sangat luar biasa dan amazing oke gue Andri Turis dan lupa minta dan memandang kalian semua migos perantos pernius assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye I love you all bye bye